Di dalam kitab Ziba atau Ziba juga sama Nanti Bapak Ibu sekalian bisa cek ya Dari kitab berjanji yang ada di kitab ini Semuanya bicara tentang Nur Muhammad Karena keterbatasan waktu saya tidak bisa Mengutip semuanya Yang mana Nur Muhammad ini Sudah diciptakan kira-kira 2000 tahun Sebelum penciptaan Nabi Adam Misalnya dalam Al-Busiri Seandainya tidak ada Nur Muhammad tadi Dunia ini tidak akan Tercipta dari ketiadaan Artinya Wujudnya Atau terciptanya dunia ini Sebab Nur Muhammad Kemudian Berikutnya dipertegas ya Tentang hakikat Nur Muhammad Ini masih diberjanji ya Wala ma'arada allahu Ibraza haqiqatihi al-Muhammadiyyah Maka tatkala Allah Menghendaki penjilmaan Hakikat Muhammad Wa idhahrahu Dan melahirkan jisman waruhan Jism dan ruh Bisuratihi wa maknahu Nakolahu ilama qarihi Min sodafati Aminah Az-Zuhriyah Wa khassoha al-qarib Al-Mujib Biandakuna Uman Limustafa Tatkala Nur Muhammad tadi Tadi kan Nur Muhammad kan Sebelum Nabi Muhammad kan Hanya ditipkan Didahi Orang-orang tadi Orang-orang yang soleh tadi Ketika Nabi Muhammad Ketika Allah sudah apa Mau melahirkan Nur Muhammad ini Sehingga menjadi apa Menjadi jism Menjadi ruh Jism itu punya Jaset Ruh Menjadi manusia Maksudnya Maka Allah Memindah Nur Muhammad ini Ke rahimnya Ibunya Yaitu siapa Aminah Az-Zuhriyah Sehingga Aminah ini Dibilih wanita yang mulia Yang ditempati Nur Muhammad Nanti akan melahirkan Seorang Nabi Yang menjadi Khotamul Ambiya Ben-Nursalin Yang pandangan Semacam ini Dalam Fatwa Tarje Dikatakan tadi Pandangan Semacam ini Tidak ada Dasar yang Kuat Dari Hatis yang Sahih Apalagi ini Berhubungan dengan Iktikot atau Akidah Dalam pandangan Muhammad Akidah itu kan Masih menjadi Perdebatan Seolah-olah PT kita Iman kita itu Mengatakan Kalau dalam Masalah akidah itu Hatisnya harus Mutawatir Ini hadisnya Sohe Saja tidak Do'ef Saja tidak Karena hadisnya Nanti lebih Cenderung kepada Mauduk Apa bisa dijadikan Dasar atau Landasan Ini hanya Sekedar Memperkuat Ada kritik Hadis tentang Nur Muhammad Sebuah kitab Yang cukup Bagus Bapak Ibu Sekalian Bahasa Arab Bisa Di download Di internetnya Namanya Tanbihul Khuddak Ada buku Yang Mengkritisi Tentang Hadis Yang populer Sebagaimana Yang diakini Oleh pengarang Kitab-kitab Mawalit Tentang Nur Muhammad Yang Hadis itu Disandarkan Kepada Abdur Razak Ini penting Bapak Ulama Yang Memunculkan Hadis Tentang Nur Muhammad Itu Namanya Abdur Razak Ahli hadis Namanya Abdur Razak Dalam kitabnya Musonaf Disana Hadis Yang panjang Saya Berkepat Saja Hadis Jabir Ibn Abdillah Itu Pernah Bertanya Kepada Nabi An'awwali Syai'in Khalak Allahu Ta'ala Minal Makhluqat Dari Pertama Kali Yang Diciptakan Oleh Allah Dari Makhluknya Maka Nabi Menjawab Nuru Nabiyika Ya Jabir Allah Pertama Kali Itu Menciptakan Nur Nabiyika Cahaya Nabimu Wahid Jabir Terus Allah Menciptakan Setelah Menciptakan Nur Muhammad Selamat Itu Segala Sesuatu Dan Seterusnya Hadis Ini Puanjang Sekali Bahkan Di kitab Musonaf Abdur Razak Itu Sampai Empat Lembar Kalau Hadis Panjang Itu Dalam Pandangan Al-Hadis Itu Indikasi Hadis Nggak Valid Apalagi Hadis Nya Duputel Karena Orang Merekam Misalnya Saya ceramah Merekam Apa Yang Saya Katakan Semuanya Jelas Tidak Bisa Sehingga Mungkin Apa Yang Diingat Tidak Secara Total Kalau Bisa Detail Berarti Kalau Dalam Al-Hadis Itu Indikasi Hadis Do'if Atau Bahkan Mauduk Palsu Sehingga Menulis Kitab Tadi Mengkritik Autentis 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 Hadis Ini Atau Validitas Hadis Ini Bahwasannya Hadis Ini Dinilai Hadis Mauduk Hadis Buatan Saja Hadis Ini Kemungkinan Juga Tidak Ditulis Oleh Abdur Rozak Karena Abdur Rozak Itu Bukunya Yang Citakan Terbaru Tidak Menampilkan Hadis Ini Bisa Jadi Hanya Disusukkan Dengan Beberapa Indikasi Atau Asumsi Yang Menunjukkan Hadis Ini Tidak Valid Yang Pertama Tadi Hadis Terlalu Panjang Bahasanya Mendetail Biasanya Kalau Hadis Semacam Ini Tidak Valid Yang Kedua Yang Meriwayatkan Hanya Abdur Rozak Saja Dari Sekian Ali Hadis Itu Tidak Ada Yang Meriwayatkan Selain Abdur Rozak Itu Berarti Indikasi Hadis Lemah Karena Satu Kurawi Saja Yang Berikutnya Hadis Ini Berlawanan Dengan Al-Quran Dengan Sunnah Dengan Ijma Ummah Dan Tidak Memenuhi Kriteria Hadis Sohi Contohnya Berlawanan Dengan Quran Al-Quran Menjelaskan Manusia Yang Pertama Itu Nabi Adam Ini Maknanya Saja Nanti Kalau Saya Sampaikan Ayatnya Waktunya Tidak Cukup Yang Adam Itu Diciptakan Minatin Dari Tanah Al-Quran Saja Bicara Manusia Pertama Itu Adam Bagaimana Ada Manusia Pertama Tapi Nur Kan Tidak Diciptakan Dari Tanah Tapi Dari Cahaya Atau Kombinasi Antara Cahaya Dan Nur Kemudian Berikutnya Tadi Juga Nabi Bilang Anas Sayid Wala Di Adam Saya Tuanya Anak Adam Menunjukkan Nabi Muhammad Itu Dari Segi Unsur Penciptaan Sama Dengan Nabi Adam Bukan Berarti Nabi Muhammad Dari Cahaya Tidak Yang Berikutnya Bertentangan Dengan Hadis Sohi Riwayat Imam Muslim Riwayat Imam Bukhari Itu Allah Yang Pertama Diciptakan Itu Aras Kemudian Air Kemudian Setelah Itu Nanti Diriwayat Imam Ahmad Pena Kolam Kemudian Allah Bilang Tulislah Segala Sesuatu Yang Akan Terjadi Di Dunia Tapi Kalau Tadi Yang Memahami Nur Muhammad Kan Nur Muhammad Dulu Kan Menjadi Penyebab Ciptaan Ciptaan Yang Lain Ternyata Di hadis Sohi Yang Lain Sebelumnya Itu Allah Sudah Ada Yang Lainnya Tidak Ada Dijelaskan Aras Allah Itu Di Atas Air Berarti Aras Ada Air Ada Tapi Nur 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 Mohamad Kan Bukan Awal Penciptaan Artinya Bertentangan Dan Seterusnya Nah Sehingga Kesimpulan Kesimpulannya Dari penulis Tadi Hadis Itu Dianggap Hadis Mauduk Artinya Hadis Bu Buatan Sehingga Tadi Bukan Berasal Dari Nabi Dari 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 Dari